Semua negara tengah berlumba-lumba untuk menjadi pemenang. Menjadi pemenang dalam pengendalian virus maupun menjadi pemenang dalam pemulihan ekonominya. Sebagai bangsa yang besar, kita juga harus tampil sebagai pemenang. Kita harus optimis, kita harus mampu menciptakan peluang di tengah kesulitan. Kita harus menjawab semua itu dengan inovasi dan karya nyata. Nyanyian Jokowi turun terdengar nyaring Prodem Seret Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Dapatkah Presiden Jokowi benar diturunkan? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Dunia media sosial tengah digeber aksi mahasiswa. Beredar video berdurasi 1 menit 53 detik yang memperlihatkan demo mahasiswa yang menuntut agar Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi turun dari jabatannya viral di media sosial. Unjuk rasa dalam video yang berdurasi 1 menit 53 detik itu diklaim terjadi pada 2 Juni 2020 lalu. Tetapi banyak yang menyebut klaim itu tidak benar alias hoax. Di kanal YouTube video itu dibagikan salah satunya oleh Ray Aldiansyah. 2 Juni 2020 Video ini diberi judul mengenang demo mahasiswa meminta Jokowi mundur. Sampai Sabtu 6 Juni 2020 pagi video itu masih ada. Dalam video tersebut terlihat long march mahasiswa dengan jas almamater dari berbagai perguruan tinggi. Mereka meneriakan kata-kata Jokowi turun, Jokowi turun, Jokowi turun. Secara berulang-ulang terlihat pula sebuah mobil komando serta spanduk bertuliskan kita tidak sedang bercanda. Di sisi lain Prodem turun ke jalan. Kini Yel-Yel turunkan Jokowi benar-benar menggema saat puluhan aktivis Prodemokrasi atau Prodem tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat pada Jumat 5 Juni untuk mengajukan Judical Review terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpuk No. 1 Tahun 2020. Yel-Yel itu sebagai bentuk kekecewaan masyarakat yang diwakili aktivis Prodem atas pemerintahan Jokowi-Dodo. Kenapa ada Yel-Yel soal turunkan Jokowi itu karena kita tahu bahwa ini tidak ada lagi solusi bagi rakyat, ucap Ketua Majelis Prodem Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik Ermol di Gedung Mahkamah Konstitusi. Menurut Iwan, apa yang diperbuat oleh pemerintah Jokowi saat ini mengindikasikan ketidakmampuan dalam memperbaiki kondisi bangsa. Dia membuat Undang-Undang saja melanggar konstitusi tambahnya. Sehingga sambung Iwan, aktivis Prodemokrasi tidak memiliki harapan lagi terhadap pemerintahan Jokowi, apalagi Perpuk No. 1 Tahun 2020 tentang Corona telah resmi menjadi Undang-Undang. Jokowi tidak memberikan apa-apa lagi, tidak punya harapan lagi. Menggugat ini adalah prinsip paling dasar. Kita ini mempertaruhkan semuanya untuk menggugat Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, karena Undang-Undang ini sangat otoriter, tegas Iwan. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, dinilai dapat memberikan kekuasaan penuh terhadap pemerintah untuk menentukan semua kebijakan di tengah pandemi COVID-19. Tanpa pengawasan dan penindakan, puluhan aktivis ini melakukan aksi long march dari Jalan Veteran 1 Jakarta Pusat hingga ke gedung MK. Saat tiba di gedung MK, mereka sempat dihadang oleh pihak keamanan gedung dan kepolisian dan tidak diperbolehkan masuk. Alhasil, hanya beberapa perwakilan aktivis dan 10 pengacara yang diperbolehkan masuk untuk membuat pendaftaran pengajuan Judical Review atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Pertapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945. Gugatan ini dilakukan dikarenakan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 dinilai telah merusak sistem hukum dan sistem bernegara. Di sisi lain, gugat U-COVID-19 ke MK, puluhan aktivis prodem teriakan Yeliel turunkan Presiden Jokowi. Yeliel turunkan Jokowi terdengar keras di depan Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK saat puluhan aktivis prodemokrasi menyambangi Gedung MK pada Jumat 5 Juni kemarin. Puluhan aktivis ini datang ke Gedung MK untuk mengajukan permohonan Judical Review terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945. Sebelumnya, sekitar 50 aktivis prodemokrasi atau prodem ini melakukan aksi long march dari Jalan Veteran 1 Jakarta Pusat hingga ke depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat. Saat tiba di Gedung MK, puluhan aktivis ini langsung dihadapi pihak keamanan Gedung MK dan aparat kepolisian. Mereka semua dilarang masuk lantaran Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di masa pandemi COVID-19. Sehingga hanya beberapa perwakilan yang bisa masuk ke dalam Gedung MK mendampingi tim hukum prodem yang akan mengajukan permohonan CR atau Judical Review. Ketua Majelis Prodem Iwan Sumule yang menggunakan kemeja batik memimpin Yel-Yel sebelum masuk ke Gedung MK. Turun, turun, turun Jokowi sekarang juga. Teriak Iwan sembari mengepalkan tangan ke atas. Di hadapan pihak kepolisian yang menghadap puluhan aktivis yang hendak masuk ke Gedung MK pada Jumat 5 Juni kemarin. Teriakan Iwan itu direspon oleh puluhan aktivis yang tidak bisa masuk ke Gedung MK dengan menggunakan masker berwarna hitam bertuliskan Batalkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 COVID-19. Para aktivis yang melakukan aksi di depan Gedung MK ini sempat bersitegang dengan aparat. Namun kemudian mereka atau meredah setelah Iwan dan beberapa perwakilan masuk ke dalam Gedung MK untuk memproses pengajuan Judical Review. Hingga saat ini, tim hukum prodemokrasi atau prodem masih melakukan proses pendaftaran pengajuan Judical Review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, sang orator Iwan Sumule mengatakan Jokowi tidak beri solusi untuk rakyat. Yel-Yel yang menggema Sebagai bentuk kekecawaan masyarakat yang diwakili aktivis prodemokrasi Atas pemerintahan Jokowi-Dodo Kenapa ada yel-yel soal turunkan Jokowi? Itu karena kita tahu bahwa ini tidak ada lagi solusi bagi rakyat Ucap Ketua Majelis Prodemokrasi Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik Ermol di Gedung MK Menurut Iwan, apa yang diperbuat oleh pemerintah Jokowi saat ini mengindikasikan ketidakmampuan dalam memperbaiki kondisi bangsa Dia membuat undang-undang saja itu melanggar konstitusi Sehingga sambung Iwan, aktivis prodemokrasi tidak memiliki harapan lagi terhadap pemerintahan Jokowi Apalagi berpu nomor 1 tahun 2020 tentang COVID-19 telah resmi menjadi undang-undang Jokowi tidak memberikan apa-apa lagi Tidak punya harapan lagi Menggugat ini adalah prinsip paling dasar Kita ini mempertaruhkan semuanya untuk menggugat undang-undang nomor 2 tahun 2020 Karena undang-undang ini sangatlah otoriter Tegas Iwan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!